Saudara di Pekalongan Ratusan Nama-Ama juga menggelar kegiatan serupa. Mereka mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres, Cawapres, nomor urut 02, Prabowo, Sandiaga Uno. Banyak cara dilakukan untuk mendongkrak suara Prabowo-Sandiaga Uno, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Ratusan Nama-Ama di kajian Kabupaten Pekalongan menggelar mimbar bebas, memberikan cara bagaimana memenangkan Prabowo-Sandi. Selain itu, Bidato Mama ini juga memberikan cara memenangkan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra, Ramson Siagian. Rata-rata mereka memberikan cara memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno, serta Bung Ramson dengan memberikan sosialisasi ke keluarga terdekat. Ada pula yang memberikan cara dengan mendekati perkumpulan-perkumpulan seperti pengajian dan komunitas lainnya. Saya banyak strategi, Mas. Kalau setiap ada pengajian, saya memberi sosialisasi kepada teman-teman. Supaya ikut pilih Pak Prabowo-Sandi dan DPR RI, Pak Ramson. Caranya bagaimana, Bu? Caranya pendekatan dengan cara halus. Kalau ada yang tidak suka, saya maklumi, saya gem saja. Kalau yang suka, saya perbaiki. Pokoknya siap tidak tersinggung apapun lecehan orang-orang. Sementara calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengaku mengelah mimbar bebas emak-emak ini sembari mendengar aspirasi. Selain itu sebagai sarana sosialisasi memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno, yang berjanji akan membuat Indonesia lebih baik. Tadi ibu-ibu memberikan masukan 4 ibu-ibu, 3 ibu-ibu yang setengah senior, 1 ibu-ibu yang milenial. Memberikan masukan-masukan taktik-taktik strategi untuk memenangkan di lingkungan masing-masing. Dan saya bangga dengan semangat dan pengetahuan ibu-ibu dan bapak-bapak yang usahalah akan memenangkan 17 April pemilu untuk memenangkan Prabowo-Sandi dan memenangkan Bung Ramson. Benar ya, Bu? Ya! Benar ya, Pak Yang? Itulah yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi. Mereka, ibu-ibu itu pidato dan saya sangat menghargai setinggi-tingginya. Juga Pak Sandi sangat senang menghargai, Pak Prabowo juga menghargai. Mimpah bebas ini diakhiri dengan foto bersama emak-emak. Sambil memberikan simbol dua jari.